Halo selamat pagi Welcome back to my youtube channel Jadi ini tuh sebelum aku berangkat kerja Aku tuh mau sedikit ya guys ya Membagikan Salah satu pendapatku Saja gitu loh Sekarang ini banyak sekali ya Para konten kreator Yang baru terjun ke Dunia Konten kreator Gak hanya di platform youtube Saja sebenarnya Di platform apa namanya Kayak FB itu juga banyak Dan Beberapa temanku itu juga ada yang curhat ke aku Untuk aku pribadi Aku yang sudah 3 tahun ya Jadi konten kreator Dengan subscriber sampai sekarang ini Hanya 4000 Itu menurut aku pribadi aja Perkembangannya lama Karena jujur aku kan gak terlalu fokus ke Youtube gitu ya Jadi aku kalau mau bikin video Aku upload Nanti selama beberapa waktu Kalau aku tuh lagi gak pengen ya aku tuh gak bikin video Meskipun Ada kesempatan Karena Aku jujur Menjadikan Platform youtube Untuk saat ini kan Sebagai hiburan Jadi ketika aku tuh pengen Bikin video Untuk sharing Atau untuk cerita Ya aku bikin Kalau enggak Kalau enggak Enggak jadi Platform youtube ku ini Channel youtube ku ini Bukan menjadikan Sebagai penghasilan utamaku Karena aku kan juga bekerja Aku lebih Mengutamakan Untuk saat ini Itu ya Pekerjaan nyata aku Yang di dunia Nyata Gitu loh guys Jadi bikin Video di channel youtube Itu ya Hanya buat Hiburan aku Karena aku tuh Senang bikin video Di depan kamera Kayak gini Untuk melatih kepedean Sebenernya tuh Aku di Yowes PD Nah yang jadi Beberapa Permasalahan Banyak teman-teman Yang sudah itu Mereka yang upload Atau yang jadi Konten kreator Itu di meta Di FB Salah satunya Karena Mereka itu Sekarang itu ya Banyak sekali Yang sedikit-sedikit upload Nah memang Mungkin Di platform Tersebut Itu tuh Dituntut Untuk sering upload Biar penayangannya Banyak Untuk mengejar dolar Kan setiap platform Itu untuk Mendapatkan uang Pastikan ada Persyaratannya Seperti di Youtube sendiri Kalau di Youtube kan Harus punya Subscriber minimal Seribu Kau Terus Sudah Monetisasi Sudah punya Jam tayang yang banyak Untuk bisa Monetisasi Untuk bisa menghasilkan uang Meskipun Sedikit-sedikit ya Kalau untuk saya pribadi Saya tuh gak Setiap Bulan itu Bisa menarik penghasilan saya Di platform Youtube Jadi nunggu beberapa bulan Sampai terkumpul Batas minimum Baru bisa ambil Jadi memang Penghasilan saya tuh Gak banyak Di platform ini Tapi Alhamdulillah Karena saya tuh Tidak menjadikan Platform ini ya Untuk saat ini Sebagai Untuk mencari Penghasilan utama Jadi ya Saya fine-fine aja Karena saya melakukan Karena saya tuh suka Berbeda lagi Dengan orang yang Memiliki tujuan Jadi konten kreator Langsung itu Mereka itu Punya keinginan Untuk mendapatkan uang Karena banyak banget ya Mereka yang Mensetnya Menurut aku itu Salah gitu Aku pengen jadi konten kreator Biar dapat Penghasilan yang banyak Kayak konten kreator ini Jadi mereka itu Terinspirasi Oleh para konten kreator Yang pengikutnya Atau subscribernya Sudah banyak Mereka sudah bisa Menghasilkan dollar Entah itu dari Meta Atau dari platform ini Jadi mereka tuh Kayak tertarik Dan mereka itu Kayak buta Atau memang Kesampingkan Cara mereka Untuk meraih Para konten kreator Yang memang sudah Berpahasilan besar Itu mereka tuh Kayak buta Akan prosesnya Mereka Padahal kan Untuk mencapai itu Semua itu Banyak yang Bercerita Kalau prosesnya itu Tidak mudah Mereka harus jatuh Bangun Harus rugi ini Harus sampai Mengeluarkan ini Biar bisa sampai Sekarang ini Tapi untuk orang-orang Yang awam Yang aku gak tahu Pemikirannya mereka Kayak apa Hal-hal sulit Yang Para idola Mereka itu Sudah lalu Kayak dikesampingkan Ya pokoknya Pengen kayak mereka Punya penghasilan Bisa per bulan Bisa dapat Berapa dolar Seperti itu Angan-angan Yang mereka itu Seperti itu Padahal itu tuh Salah gitu loh Itu tuh bisa Merugikan kalian sendiri Kalian ya yang mungkin Gak punya wifi di rumah Kalian harus beli kuota Kalian harus upload Setiap hari Gak ada yang nonton Nanti kalian tuh Berkeluh kesah Di media sosial gitu Gak semua orang itu tuh Aware sama kalian Ketika kalian itu Berkeluh kesah Sebagai content creator Kok gak ada yang nonton Video ku ya Kok penanyangannya sedikit ya Harusnya hal-hal Seperti itu Bisa dihindari Jadi tujuan kalian Bikin video Untuk di upload Di media sosial Manapun itu Jangan tujuan Semata patah Mencari uang Kalau dari kalian tuh Dari awal Tujuannya sudah Seperti itu Dan nanti Tidak sesuai ekspektasi Kalian itu Akan kecewa Kecuali Kalian tuh punya Privilege Privilege Bener ya Bosokuca Ya kalian tuh Punya Privilege Seperti ini Sekarang ini Kan ada Misal Satu content creator Pecah telur nih Jadi subscribernya Nambah Penanyangannya Juga nambah Terus dia tuh Ngajak kayak Keluarganya Sudara-sudaranya Untuk bikin Channel Sendiri-sendiri Gitu Jadi kan ada banget kan Content creator Yang satu Sudah terkenal Terus ngajak Sudara-sudaranya Terus semua Sudaranya Bikin Channel juga Dan mereka juga Sama-sama punya Apa namanya Pengikut yang banyak Juga Kalau udah Kayak gitu sih Itu udah masuknya Privilege Kalian jangan iri Yang seperti itu Karena itu Keuntungan buat Keluarga mereka Gitu Jadi ya Satu sukses Jadi Content creator Keluarganya Ketika bikin Channel Atau bikin Halaman Kayak Di Meta Gitu Mereka langsung Bisa apa ya Bersa joni So mumpulah Langsung pecah telur Itu karena mereka Punya Privilege Beda lagi Yang Tidak punya Privilege Sama sekali Harus berjuang Dari Nol Sama sekali Jadi Jangan berekspektasi Terlalu Tinggi-tinggi Kecuali Kalian punya Keluarga Yang Sudah Terjun Di dunia Content creator Yang subscribernya Banyak Yang penayangannya Udah banyak Kalian nanti Bisa minta Diiklankan Sedikit demi Sedikit Nanti Channel kalian Juga akan Berkembang Tapi ketika Kalian itu Tidak Punya Hal-hal Seperti Tersebut Privilege Seperti itu Berusaha Berdoa Saja Biar ada Salah satu Video kalian Nanti yang Pecah telur Jadi yang Nonton itu Banyak Subscriber Kalian Otomatis Jadi bertambah Banyak Seperti itu Jadi Kalau Menurut Aku Pribadi Untuk Jadi Content creator Jangan Langsung Berpikiran Kamu Itu Langsung Bisa Dapat Uang Yang Banyak Berburu Dollar Yang Banyak Kalian Taukan Akhir-akhir Ini Ada Salah Satu Content creator Juga Yang Subscribernya Udah Banyak Tapi Maaf Hidupannya Itu Secara Ekonomi Masih Belum Berkecukupan Yaitu Tadi Karena Subscriber Banyak Pun Kadang Itu Tidak Menjamin Penghasilan Kita Juga Banyak Kalau Tidak Diikuti Penayangan Di Video Kalian Itu Yang Banyak Jadi Jangan Terlalu Menjadikan Ya Content creator Itu Sebagai Pekerjaan Menurut Aku Pekerjaan Untuk Mendapatkan Uang Yang Banyak Karena Kita Itu Mungkin Bukan Mereka Mereka Yang Punya Privilege Yang Udah Pecah Telur Yang Sudah Berbang Hasilan Besar Mereka Pun Bisa Sampai Di Titik Jadi Content Creator Besar Itu Pasti Mengalami Banyak Hal Pasti Ada Naik Turun Ada Mereka Yang Korban Ada Suatu Yang Mereka Korbankan Seperti Itu Jadi Jangan Yang Dilihat Enaknya Saja Kalian Mungkin Bisa Lihat Prosesnya Juga Dulu Dari Subscriber Ini Dari Video Yang Gak Ditonton Dan Lain Sebagainya Kalau Aku Pribadi Memang Aku Bikin Channel Ini Dan Aku Sering Upload Juga Di Facebook Kalau Aku Lagi Pengen Gitu Kan Itu Semata Mata Tujuan Ya Karena Aku Pengen Upload Gitu Kalau Aku Dibilang Emang Enggak Pengen Uang Yang Banyak Untuk Saat Ini Si Ya Pengen Tapi Bukan Lewat Platform Seperti Ini Untuk Saat Ini Mungkin Kedepannya Mungkin Pemilihan Aku Bisa Berbeda Kalau Channel Kuda Besar Dan Sebagainya Pastinya Aku Juga Akan Sama Kreator Besar Berburunya Sudah Berburuk Uang Gitu Kan Sudah Berburuk Kepopuleran Berburuk Uang Seperti Itu Tapi Untuk Saat Ini Aku Itu Fokusnya Ya Buat Menyerangkan Diri Aku Sendiri Meskipun Aku Selama Tiga Tahun Ini Subscriber Berburuk Cuma 4.000 Ya Aku Fan Fan Aja Aku Tidak Ngeluh Sama Teman Temanku Mereka Pada Tahu Kalau Aku Jadi Content Creator Subscriber Juga Segini Gitu Ya Fan Fan Aja Karena Aku Bikin Video Itu Tidak Terlalu Ngepen Karena Aku Juga Punya Kesibukan Ya Kerja Di Pabrik Itu Menyita Waktu Banyak Jujur Untuk Saat Ini Apalagi Banyak Lemburan Aku Kerja Pulang Dan Caper Bikin Video Males Tapi Aku Bikin Video Kok Monet Monet Apa Monet Monet Si Menyap Wim Manit Monet Si Apa Sih Jening Lu Wikung Gok Gisau Dicabut Aku Sampai Lali Jadi Blibet Gini Jadi Aku Bikin Video Aku Sempat Bikin Sebelum Berangkat Kerja Aku Bikin Aku Bikin Gitu Ya Teman Teman Sorry Banget Misalnya Pendapat Kukip Bidom Bik Pendapat Kalian Aku Menghakimi Konten Kreator Pemula Sehingga Kalian Itu Men Set Dubah Se Jadi Kalian Orang Rosok Gle Mengeluarkan Tenaga Untuk Bikin Video Hasilnya Tidak Sesuai Sama Harapan Kalian Kalian Orang Gle So Lihat Banget Sampai Duk Story Koyang Guna Jujur Aku Ya Prehatin Aku Sebagai Menerlihat Sik Subscribe Siti Penayangannya Siti Guna Koyang Depresi Sampai 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 Depresi Koyang Berusaha Apapun Video Apapun Upload Tapi Ternyata Penayangannya Siti Dan Harapannya Kalian Untuk Berburu Dollar Pengen Memperbaiki Ekonomi Keluarga Please Pengen Memperbaiki Ekonomi Keluarga Kerja Kerja pilih penghasilan Ojo terlalu jaga ke sekolah platform ini nek jeneng mungkin urung gede nek jeneng mwes gede subscriber mwes rakeh penayangan mwes rakeh duwe channel gede ulek duwe ngono mesti gampang tapi nih iseh meyek meyek iseh anjaran Ojo terlalu berekspektasi tinggi kalian kutu ngep penghasilan liyo sekolah pekerjaan kalian yang lainnya jadi main kalian kutu ngep penghasilan ngep penghasilan rakeh lho karena banyak banget seng dokeh lho kaya ngono karena seng didelok kising mwes sukses-sukses lho elu seng ngurung sukses koyong ini ngoneglu jadi soge pembelajaran Ojo terlalu kedangan Ojo terlalu kemadunan pas-pasway ini orang kadang yondelok munggah kadang yondelok medun kayak gini SPP ya guys ya hari ini aku berangkat kerja segini Wismeh jam 9 jadi waktunya aku berangkat kerja bye bye maaf banget ya nek videoku ini menurut kalian itu nyinggung banget tapi jujur aku orang penyata nyinggung sehingga kita sharing nih videoku kali ini bye